pemikirannya terciptanya dari apa tadinya itu ya maksudnya kok bisa pengen bikin gelora gitu mungkin ada tahu sejarahnya sedikit ya Pak menurut sejarah dulu kan Pak memang Indonesia ini rajanya yang mana yang tidak digulingkan nah ini harus dirubah nih dan itu menarik Bu Hatta pernah bilang gini kata Ali Sadikin Bu Hatta kenapa orang Minang itu diusir dia datang lagi diusir dia datang lagi diusir dia datang lagi katanya kan satu-satunya cuma manusia yang dari jauh cuma mempermodalkan bantal yang dapat menyaingi si mata sipit ya orang Minang yang akhirnya kita ini sebagai sebuah negara yang besar cita-citanya adalah sebagai lima besar dunia kembali lagi dengan saya Davan Muliva selalu di Muliva Channel oke kali ini saya sudah berkumpul dengan Bapak-bapak kita dari Partai Gelora Gelombang Raya Indonesia Gelombang Raya Indonesia Pak Pak Peri Pak Subhan kayaknya tua banget gitu saya dipanggil Pak Abang jadi Pak Peri kebetulan orang Minang juga ya sama kita saya Subhan dari Serang, Banten kebetulan kebetulan menjabat sebagai Ketua DPD Ketua DPD Partai Gelora Gelombang Rakyat Indonesia di Depok ya di Depok ya Pak saya Samsir Pak Samsir Samsir Afian Utosoid kalau Pak Samsir saya sering mungkanya mungkanya gak asing agak kontroversi dikit jadi kita ngobrol soal Gelora ini kan dipimpin sama Pak Anies Mata dulu juga pendiri PKS kalau gak salah itu salah satu salah satu ya sama wakil ketuanya ada Pak Pari Hamzah mungkin gak bisa ketemu sekarang ya mungkin beliau udah perlu ini kebetulan kita di kafenya Pak Pari Hamzah Alhamdulillah sekalian ada tugas negara yang lebih penting dari ini kalau ini itu kalau gak salah kan saya lihat sejarahnya itu tanggal 28 Oktober itu dibentuknya 2019 ya nah Gelora ini pemikirannya terciptanya dari apa tadinya itu ya maksudnya kok bisa pengen bikin Gelora gitu mungkin ada tahu sejarahnya sedikit ya Pak ya kalau saya ikuti partai Gelora ini secara pendirian ya gitu memang baru kurang lebih 3 tahun kemarin tanggal 28 kita Oktober kenapa dicetuskan? karena Gelora ini melihat perkembangan Indonesia ini dari kalau kita tarik ke belakang secara historis ya Pak Anies Mata juga membuat buku namanya Gelombang Ketiga beliau tuh secara gamblang menjelaskan ini Indonesia ini kok masih prosesnya padahal sudah hampir 70an tahun ya begitu lebih tapi masih orang menyebut sebagai negara berkembang agar berkembang cuman isunya aja pengen negara maju enggak ternyata berkembang iya berkembang itu kalau bahasa etnisisme negara terbelakang negara ketiga iya padahal nah ini dari kenyataan ini beliau menarik merefleksikan sejarah bahwa para founding father kita itu pada masa kebangkitan nasional 1908 terus kemudian dilanjutkan dengan masa pendobrakan sebelum kemerdekaan 1928 ada pemersatu itu dengan mempersatukan sumpah pemuda lalu kemudian pada proklamasi kemerdekaan ini gelombang pertama mau mendirikan sebagai sebuah bangsa nah ini gelombang pertama satu ketika proklamasi itu baru menjadi bangsa nah gelombang kedua itu dari proklamasi itu sampai dengan era reformasi itu gelombang kedua gelombang kedua ya dan ini juga masih belum beranjak nih gitu berarti ini gelombang ketiga gelombang ketiga kita gelombang ketiga ini pengennya gimana gitu pengennya kita ini sebagai sebuah negara yang besar cita-citanya adalah sebagai lima besar dunia lima besar dunia jadi secara historis kita ini jangan sampai jadi negara yang itu-itu saja gitu konflik di dalam, dipecah belah di dalam saya lihat kan lambangnya ini kayak biru langit nih mungkin berdiri di atas semua golongan kali ya bisa jadi gitu ya laut dia di dasar juga biru laut langit juga begitu kan ada kalahnya di Sumatera Barat kayak gini warna langit di Jakarta gak ketemu di Jakarta gak ketemu cuman di sumber doang penjelasannya luar biasa di Jakarta ketemu pas covid aja pas covid iya pas pabrik gak pada aktif pabrik gak pada aktif iya iya oke luar biasa sekali Pak Sumatera jadi kenapa kita kan saya juga orang Depok nih dan itu di Depok itu sangat mungkin hotlinenya banyak gelora ini partai gelora ini nah kenapa orang semacam saya yang gak tau harus ikut gitu hmm nah alasannya Pak sobat apa mungkin ada yang bisa jawab ya karena kita ingin apa namanya dengan visi lima besar dunia itu kita mencoba menawarkan sebuah ide sebuah gagasan sebuah narasi bahwa Indonesia dibangun di masa depan itu adalah sebagai pemimpin dunia pemimpin dunia karena itu perlu kolaborasi perlu sinergi perlu kerjasama dengan berbagai pihak kita membawa Indonesia itu tidak mungkin dari kita saja partai gelora tapi butuh dan membutuhkan dukungan dari masing-masing semua elemen anak bangsa baik lintas agama lintas suku lintas profesi dan seterusnya lintas usia lintas gender bahkan kita sangat butuh itu dengan kebersamaan itu kita akan kuat kan ada pepatah bersatu kita teguh bercerai kita teguh bukan bercerai kawin lagi ya begitu saya kira dengan kita menawarkan sebuah kolaborasi diantara anak bangsa bagaimana memajukan Indonesia dan ada visi yang lima besar dunia itu kemudian kita juga ada di platform partai kita ada namanya misi misinya dengan bagaimana memperkuat teknologi penguasaan teknologi bagaimana memperkuat kemampuan ekonomi jadi pemberdayaan di seluruh bidang ya daya saing ekonomi dan bagaimana kemudian memperkuat stabilitas politik stabilitas politik ini kan harus diperkuat karena dia menjadi bagian dari apa elemen yang akan menentukan bagaimana kita membuat negara yang bergaya tapi saya lihat di dalam gelora ini kan orang-orangnya itu orang-orang yang keras pada masanya semua agak gamblang untuk mengkritik itu keren mungkin berani lugas lugas karena memang kita era keterbukaan era keterbukaan itu dibutuhkan semangat sama-sama membuka diri tidak bukan lagi sekarang itu bicara sembunyi tangan kita harus katakan bahwa ini sebuah gagasan saya ingat gitu bahwa bagaimana ya ide lima besar dunia itu adalah kalau kita ibaratkan seperti sumpah pemuda dulu orang mengatakan Indonesia gak ada kata Indonesia itu sebelum 28 Oktober gak ada kata Indonesia jadi istilah dijajah 350 tahun pun gak ada dong enggak karena dijajah 350 tahun cuma pulau ini doang dan bisa jadi ide lima besar dunia ngapain sih partai gelora gitu lima besar dunia kayak gimana sih mungkin kayak seperti itu tapi kita tidak patah arang kita akan terus sampaikan ide ini bahwa kita bisa karena potensi penduduk kita besar sumber daya kita itu sebagai kata apa namanya segala apapun ada Indonesia itu kekayaan alamnya tidak terkira gitu iya betul betul ini sebuah kemampuan yang sangat disiasiakan tongkat bisa jadi tanaman seperti lagu plus plus itu kan iya iya bukan lautan tapi kolam susu hanya kolam susu gitu kan kail dan jala cukup menghidupimu gitu tapi buat Pak Samsir nih ya Pak Samsir saya sering lihat Pak Samsir di salah satu pantai besar juga nah sekarang ada di gelora nih ini maksudnya gimana nih boleh gak di kita boleh ya jadi tadi nambahkan apa yang disampaikan Pak Ketua itu ya jadi mulai dari apa awal berdirinya partai itu kan sebenarnya kalau berulang kali Pak Anies Mata itu menjelaskan ada titik krusial sebenarnya ya tidak hanya di tingkatan nasional di Indonesia tapi secara global apa itu adalah terjadinya semacam krisis ya di tingkatan secara global dimana negara-negara super power yang sekarang punya veto gitu untuk mengendalikan kepentingan dunia itu mengalami semacam stagnasi kebuntuan hampir semua apa ismo-ismmo yang menguasai dunia itu kan terkait dengan seperti misalnya liberalisme, komunisme dan sebagainya itu sudah diuji di lapangan tapi kan ternyata gagal menemukan kegagalan at least dalam hal ekonomi sekalipun kita melihat terjadinya stagnasi ekonomi sekarang terjadi bubble dimana-mana gitu ya ketimpangan misalnya antara si miskin dan si kaya yang semakin itu jurang perbedaan yang ini kemudian secara otomatis terbentuk ras-ras sendiri ya iya ketegangan-ketegangan sosial itu sangat mudah tersulut dalam kondisi seperti sekarang dimana tingkat kesenjangan ekonomi itu semakin melebar bahkan di Amerika sekalipun sekarang orang miskin itu jumlahnya semakin besar tunamisma semakin banyak homeless 12 dan homeless 12 dan homeless ada semacam kebingungan dari pemimpin-pemimpin dunia termasuk misalnya pemimpin-pemimpin di negara-negara adidaya itu iya iya mereka mengalami kebuntuan kebingungan bagaimana cara mengelola negara dalam kondisi yang serba terbatas serba stagnan dan seterusnya nah untuk melihat dari situlah kemudian kita refleksikan di dalam negeri sendiri di Indonesia juga bukan tidak mungkin terjadi ketegangan-ketegangan yang hampir mirip secara apa dengan situasi di global kita juga misalnya menyaksikan sekarang dan kita rasakan di hari-hari terakhir ini kan bagaimana kondisi ekonomi kita juga mengalami resesi setelah ujung resesi gitu kan iya misalnya kebutuhan sehari-hari yang tidak terkendali kemudian bahan bakar minyak yang semakin mahal hal-hal seperti inilah yang kemudian kalau mahal ketemu juga gak apa-apa kadaran juga gak apa-apa langkah ya langkah nah jadi saya pikir ini salah satu landasan juga kenapa perlu terobosan perlu arah baru di dalam mensikapi situasi yang yang tidak bertemu pada sebelumnya gitu iya saya pikir begini ya masalah ide itu kan sifatnya dinamis ya mengalir dan bisa kita temukan dimana saja tinggalkan menyatukan chemistry ini ya terkadang memang gak katakanlah misalnya momentum yang disana sudah selesai kita ketemu dan kemudian mengarahkan mengalihkannya pada momentum yang baru gitu saya pikir itu nah disini di Glora ini momentumnya ketemu momentumnya ketemu ada leader yang kemudian bisa apa namanya menginspirasi kita punya visi yang membawa kita kepada satu tujuan yang yang jauh lebih apa namanya mendekatkan kita kepada cita-cita besar tadi sebenarnya jelup lagi hati gitu ya betul karena mimpin banyak tapi pemimpin yang kemudian bisa apa namanya mengagregasi kita untuk membawa kita pada satu perubahan itu itu gak banyak dan saya menemukan sosok itu pada Pak Anies Mata Bang Fahri dan sebagainya lebih kurang seperti itu bang itulah kira-kira jadi saya penasaran nih Gelora ini gimana penjelasannya sangat luar biasa sekali dan gak bertele-tele kayaknya Gelora ini diisi sama orang-orang yang sangat cerdas Pak maaf ganggu nih wajib pamit siap ya siap coordinasi nanti nah disitu juga menunjukkan betapa banyaknya orang-orang beraktifut yang bergabung di Gelora ya datang padahal jauh caranya jauh jadi pergi ke sini dulu karena disini dia lihat ada orang-orang yang patut dihargai gitu ya oke sekarang buat Pak Rapi ya Feri Pak Peri Pak Peri kan juga orang Minang nih kondol kita Pak Peri bendara ya jadi Pak Peri mengetahui gak di Depok kan Pak Peri juga di Depok ya itu udah berapa yang terdaftar dalam gelora orang Minang bukan ini biar-biar sekitar 2.000 ya 2.000 kayaknya banyak kayaknya banyak kayaknya kalau untuk anggotanya sekitar 2.000an 2.000an yang terverifikasi 2.400 2.400 terdaftar terdaftar 2.400 belum banyak sekali ya itu terverifikasi kemarin yang kita masukkan apa di KPU kemarin itu sekitar 1.000 1.300an 1.000 lebih jadi idealnya berapa sih buat lolos gitu kan kalau ini kan proses pendaftaran itu kan mengsaratkan minimal 1.000 jadi kita sudah punya 2.400 lebih anggota jadi kalau untuk menang nanti sebetulnya ini modal gitu modal kita kalau untuk dapat suara 1 kursi di DPR RI paling tidak kan ada 200.000 jadi kita ya harus berjuang gitu supaya mendapatkan dukungan tapi kan partai keanggotaan partai kadernya itu ya dengan 2.000 ini minima saat ini karena kita baru baru 2 3 tahun ya ini sudah sudah lumayan gitu yang orang Minang ada berapa orang? apa? apa? kalau di Belawang Minang itu mulai dari DPN sampai ke DPD juga ada sampai DPC pun juga ada kita juga ngajak nih orang-orang Minang yang di Depok nih ayo segera bergabung ke Partai Gelora Indonesia iya Partai Gelora jadi karena ada visi ekonomi ya buat orang Minang kan secara kemampuan ekonomi cukup independen gitu dan itu menarik gitu Bu Hatta pernah bilang gini Pak ke Ali Sadikin ya kenapa orang kata Ali Sadikin Pak Hatta kenapa orang Minang itu diusir dia datang lagi diusir dia datang lagi diusir dia datang lagi diusir dia datang lagi katanya kan kamu satu-satunya cuman manusia yang dari jauh cuman bermodalkan bantal yang dapat menyaingi si mata sipit ya orang Minang iya jadi jangan kamu usir tapi kamu letakkan pada tempatnya makanya terjadi pasar rumput pasar iya 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 ini udah mulai mencair tidak bisa ditompangin oleh siapapun anda aliran apapun gitu ya alhamdulillah kita nggak harus di gelora juga nggakPapa di TNI atas idenya kita nunggu satu menuju lima besar dunia iya 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 kata-katanya itu sih kita menuju lima besar dunia iya iya Dan kayaknya ada sesuatu yang mirip, saya ngobrol sama Dajul begini, ada kata-kata yang mirip menuju Indonesia lima besar dunia. Karena saya ingin tambahkan, kita kan untuk lima besar dunia itu harus diperkuat. Yang tadi, ada kekuatan ekonomi, kekuatan politik, dan kekuatan penguasaan teknologi. Ini modal. Dan untuk itu perlu dibangun kapasitas. Kapasitas SDM, dan di Indonesia yakin bisa. Bisa. Secara jumlah penduduk, secara demografi, maupun secara kemampuan kualitas, itu bisa. Tapi menurut sejarah dulu kan Pak, memang Indonesia ini rajanya yang mana yang tidak digulingkan? Karena itu kita membuat mindsetnya itu kolaborasi. Iya, iya. Kerjasama. Kerjasama, iya. Potensi-potensi ini harus dirakit, dirajut gitu. Dengan berbagai, ada orang Minang yang punya kemampuan dagang, kemampuan ekonomi. Ada orang Sumbawa, ada orang Sulawesi yang juga punya kemampuan penetrasi. Semua dikolaborasikan. Jadi kayak Gajah Mada dulu, Gajah Mada ingin persatukan Nusantara aja, dia perlu ada peran babatan. Jadi kayak gitu tuh, yang di Indonesia ini udah punya doktrin dari dulu. Kayak kita di Indonesia sendiri, di sini dibilang pahlawan, di sini dibilang pengkhianat. Itu sesama di Indonesia. Nah ini nih yang mungkin Gelora punya ide tersendiri buat menyatukan secara damai kan gitu. Iya, karena itu kita dengan kolaborasi lima besar dunia itu, kita menawarkan kepada semua komponen bangsa, ayo kita mengejar itu, konfliknya bukan di dalam, tapi kita keluar. Karena itu bersama-sama musuh kita itu bukan di dalam. Musuh kita itu orang luar, yang ada di luar Indonesia. Dan dia bercokol di dalam mungkin ya, secara pemikiran. Tadi, isme-isme tadi gitu. Kayak orang biasanya kan kalau orang punya hutang, dia selalu memikirkan hutang. Dia nggak sempat memikirkan jalan keluarnya, jadi makin lama lebih besar. Kita cari jalan keluarnya. Kita cari jalan keluarnya dengan kolaborasi untuk mewujudkan Indonesia lima besar dunia itu. Alhamdulillah, keren sekali, luar biasa sekali. Jadi, maaf benar-benar saya, bukan salah satu dari partai. Kita memang tertarik sama perjalanan dari ide, dari keluarga ini. Dan pertanyaan terakhir, Pak, kan biasanya kalau partai baru itu partai-partai yang telah ada itu akan berbondong-bondong juga untuk memusnahkan partai yang baru muncul. Nah, mungkin ada sesuatu yang dihilangkan, ada sesuatu yang di belokkan, apa segala macam. Nah, mungkin di Gelora punya pemikiran tersendiri atau tanggapan tersendiri secara batin gitu kan, secara perasaan. Kalau terjadi sesuatu seperti itu bagaimana gitu, atau pergerakannya gimana. Maksudnya, penghilang suara gitu. Bisa jadi? Oh, bisa jadi. Kembali, tuh. Banyak partai-partai kecil muncul ilang. Muncul ilang. Sebutin aja. Sebenarnya gini ya, Pak Rani, Pak Rani, Pak Rani. Nah, ini Pak Pilu, silahkan. Iya, Pak. Karena gini, kita tidak punya pretensi ke arah sana ya. Kita serahkan mekanisme penyelenggaran pemilu itu kepada panitianya yang saat ini digawangi oleh KPU dan Bawaslu. Kita yakin dan percaya bahwa dua lembaga ini bisa menjalankan amanah penyelenggaran pemilu itu dengan baik, bertanggung jawab, dan profesional. Iya, iya. Jadi, saya kira kita tidak punya pretensi gitu ya untuk kemudian mengatakan bahwa ada upaya kita dari pihak pun gitu ya untuk mengegal atau apapun ya. Tapi bukan berarti nggak susun dong. Jadi, dalam politik itu ya, pertarungan itu kan satu hal yang alamiah gitu. Satu hal yang pasti terjadi gitu. Jadi, kita menganggap bahwa selama prosedur penyelenggaran pemilu itu dijalankan dengan baik, dengan jujur, dengan profesional, insyaallah semuanya punya peluang gitu untuk menawarkan ide dan gagasan secara lebih... Mudah-mudahan di Indonesia seperti yang Pak Samsir katakan. Amin. Saya tambahkan ya, karena ini era keterbukaan, era digitalisasi informasi. Jadi, setiap gerak, setiap langkah kita itu tidak hanya dilihat secara linear, tapi oleh semua pihak. Semua pihak melihat, ikut mengamati, ikut meluruskan. Jadi, era keterbukaan ini harus kita optimalkan. Harus kita awasi juga. Harus kita optimalkan, harus kita, apa namanya, syukuri. Karena orang untuk secara mau melakukan penyimpangan segala macam itu pasti akan terbuka gitu. Jadi, kita jangan sampai khawatir gitu. Kita emang dengan gelora ini, kita selalu mengedepankan berbaik sangka, berhusnujon. Karena itu, kita tawarkan kolaborasi. Kita tidak menutup gitu untuk peran serta berbagai kalangan. Kita tidak akan, orang yang begini, kita nggak boleh masuk ke gelora. Nggak. Tapi, kalaupun orang profesional nggak mau gabung ke gelora, kita nggak mau salah. Sebagaimana Pak Bendung tadi sampaikan, kita itu, ide kita adalah lima besar dunia. Ketika orang mengiakan ide itu, walaupun dia tidak mendaftar sebagai anggota partai gelora, itu sudah cukup bagi kita. Sejalan. Sejalan. Dan itu yang nggak mau kita samakan ini. Yang penting sama aja dulu, Pak. Ya. Jadi, mudah-mudahan berjalan lancar dan terverifikasi ya. Tanggal bulan Desember mungkin ya. Bisa rumah. Memang, secara KPU-nya. Secara KPU, mudah-mudahan gelora bisa masuk. Amin, amin. Jadi, peserta pemilu. Peserta pemilu memberikan sesuatu yang baru untuk kembali ke Indonesia. Amin. Banyak-banyak, mudah-mudahan gelora bisa mengirimkan orang yang banyak-banyaknya kesenayaan. Amin. 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 Oke, terima kasih. Ini sekedar obrolan asik bersama abang-abang kita, bapak-bapak kita. Pak Beri. Ini ya. Ya, Pak Beri, Pak Pak Suhaat, dan Pak Samsir. Terima kasih, kita sudah diterima di sini buat wawancara bersama Pak Ferry, Pak Suhaat, dan Pak Samsir. Dan beliau adalah orang-orang yang punya pemikiran luar biasa bagi saya ya. Karena Indonesia ini memang butuh orang seperti beliau ini. Oke, seperti biasanya, jayalah Indonesia. Dan majalah Indonesia bersama saya, Davan Mulifa. Dan bersama Pak Teglora selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam gelora, semangat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.